Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Mas Diki Haris Dayat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing pengalamannya pada siang ini. Semoga dengan adanya acara ini, kami bisa memperkaya wawasan kami mengenai dunia luar yang tentunya sangat menarik. Sebelum memulai lebih lanjut, saya akan bacakan rundown-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Sampai 15.45 akan diadakan tanya-jawab dan pada 15.45 ada penutupan. Mungkin bisa dimulai untuk sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Mas Gifari dipersilakan. Oke, terima kasih Stephen. Selamat datang semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Mas Diki selaku pembicara webinar kali ini. Dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir untuk memperkaya wawasan di dalam webinar yang sudah kami selenggarakan kali ini. Harapan saya dengan webinar ini kita bisa membandingkan bagaimana sistem akademik, terutama di bidang geologi, antara yang sudah kita dapat kali ini di UPN ataupun di daerah Indonesia dengan sistem akademik yang di luar negeri. Yang nantinya bisa meningkatkan standar kita sebagai lulusan geologi yang siap bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Kurang lebih seperti itu. Sekian saja sambutan dari saya. Salah ilaf maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Mas Gifari. Selanjutnya sambutan dari Presiden APG. Namun Mas Arkan kebetulan berhalangan hadir. Jadi sambutan akan diwakilkan oleh Mas Yazid, selaku Vice President dari APG. Kepada Mas Yazid, dipersilakan. Baik, terima kasih Stephen. Yang terhormat, Bapak Diki Haris Hidayat, selaku pembicara pada hari ini. Yang saya hormati juga teman-teman partisipan pada acara webinar Get to Know College Live in Norway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena Presiden kami sedang ada masalah teknis. Bukannya tidak hadir tetapi sedang ada masalah teknis. Jadi pada sambutan kali ini akan saya wakilkan. Baik, studi pasca sarjana merupakan salah satu pilihan karir yang sangat menarik bagi mahasiswa yang telah lulus dari program sarjana. Apalagi jika bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukannya di luar negeri, salah satunya di Norwegia. Untuk itu, kami dari PGU PNSC menghadirkan Mas Diki Haris Hidayat yang merupakan seorang PhD Research Fellow di Department of Geoscience and Petroleum NTNU, Norwegia. Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan tenaga dan juga pikiran yang Mas Diki sempatkan untuk bisa sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk para panitia khususnya Gifari yang telah mempersiapkan acara ini sedemikian rupa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yajid atas samannya. Mungkin sekarang akan langsung ke acara intinya, yaitu pemaparan materi dari pembicaraan. Kepada Mas Diki, dipersilakan. Terima kasih kawan-kawan semua di IAPG UPN Veteran Yogyakarta Student Chapter yang sudah mengundang saya untuk memberikan semacam gambaran mengenai program S2 Petroleum Geoscience di Norway. Saya rencananya ngebagi presentasi saya ini ada tiga bagian. Karena tadi saya tanya Mas Gifari, apa sih yang pengen diketahui gitu ya dari program S2 di sini itu. Jadi yang pertama itu saya akan ngasih gambaran tentang program S2 Petroleum Geoscience di Norway secara umum. Terus yang kemudian kedua, kebetulan saya S2-nya di NTNU. Jadi nanti saya akan coba ngasih gambaran juga apa itu NTNU. Yang terakhir, saya akan ngasih gambaran tentang program beasiswa yang bisa diperoleh untuk sekolah S2 Petroleum Geoscience di Norway. Oke, untuk yang pertama ini tentang Petroleum Geoscience di Norway secara umum. Oh iya, sebelumnya saya juga pernah menyampaikan materi ini di webinar yang diselenggarakan oleh ISPG tahun 2018. Dan itu sudah saya upload juga ke YouTube channel saya. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman yang bisa hadir hari ini, bisa juga mampir ke YouTube channel saya. Dan nanti juga slide ini juga akan saya kirimkan ke Mas Gifari dan teman-teman di APG UPN Veteran Yogyakarta Surin Chapter. Sekilas perkenalan saya, nama saya Diki Harisidayat. Saya menempuh pendidikan S1 di UPN Veteran Yogyakarta. Dan kemudian S2 saya di NTNU. Dan sekarang saya sedang menunggu defense untuk PhD saya. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan bisa selesai. Saya juga sebelum, setelah lulus S1, saya sempat bekerja di Balikpapan di totalisi sebagai development geologist. Kemudian saya sempat juga jadi exploration geologist di Azuri Energy di Jakarta. Dan setelah itu saya ke Norway untuk studi S2 dan S3. Di Norway juga saya sempat beberapa kali internship sebagai geologist geophysicist di oil company dan service company. Mas, mohon maaf, PPT-nya setengah mas, kepotong gitu. Kepotong gimana? Nah, ya mungkin kayak gini aja mas, lebih... Mas udah slice-o ya? Ya, iya mas. Oke. Oh iya, ini sekilas aja gambaran Norway itu dimana sih dari Indonesia. Indonesia yang warna hijau ini, Norway yang orangnya ini. Jadi, lumayan jauh dan pikirnya juga sangat berbeda, budaya sangat berbeda, semuanya hampir semua hal itu berbeda di Indonesia. Termasuk masalah kurikulum pendidikan juga sangat-sangat berbeda dengan di Indonesia. Tapi itu yang jadi nilai lebih. Karena perbedaan-perbedaan itulah yang nantinya akan jadi kekayaan buat kita gitu. Kenapa harus ke Norway? Dulu waktu selesai S1 itu saya senter juga pengen melanjutin S2 gitu. Jadi, saya coba-coba mapping universitas-universitas seluruh dunia di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Norway yang memiliki Petroleum Geoscience. Karena memang saya setelah S1 itu saya lebih pengen lebih spesifik lagi ke Petroleum Geoscience. Dan ya kenapa perdihani ke Norway? Pertama, yang paling utama biaya kuliah gratis. Jadi, kita tidak membaik, tuition fee-nya itu gratis. Yang kedua juga proses pendaftarannya juga tidak di biaya. Kita nggak perlu pakai agen pendidikan untuk apply, jadi kita langsung kontak universitasnya, langsung ke website universitasnya, isi form, kirim dokumen, itu semua gratis. Yang kedua yang saya rasain itu kemudahan akses ke industri, ke data, software, dan jurnal ilmiah. Jadi, di Norway itu hampir tiap universitas itu mereka itu attach ke industri. Terutama universitas-universitas yang teknik ya, kayak di NTNU itu, itu sangat-sangat attach ke industri. Bahkan, Equinor, perusahaan state company-nya Norway itu, punya research center di dekat kampus kita, di Trondheim ini. Kemudian, data juga sangat gampang, kita tinggal minta. Kebetulan juga saya, salah satu pekerjaan saya sebagai PhD itu, saya ngurusin data management ya. Jadi, itu sangat gampang. Walaupun datanya itu konfidensial, tapi kalau pihak universitasnya minta, itu akan disediakan oleh industri. Software lagi, jadi kita tinggal minta dan rata-rata vendor-vendor itu, itu sangat-sangat welcome dengan request dari universitas. Dan mereka akan memberikannya secara gratis. Karena kita attach ke industri, jadi kurikulumnya itu pun berbasis riset dan industri. Jadi, di NTNU itu kita punya, apa, 5 tahun, per 5 tahun itu selalu ada update gitu ya. Jadi, pihak kampus itu keliling ke perusahaan-perusahaan untuk nyari tahu ini, gimana nih lulusan kita nih, kurangnya apa gitu. Jadi, nanti itu akan di-update ke kurikulum di kampus. Kelas universiti udah pasti, karena apalagi NTNU ya, NTNU jurusan geosains dan petrolimi udah lama banget dan punya spesialisasi gitu ya. Terutama di bidang geofisikanya. Mengantar kuliah dalam bahasa Inggris itu penting, jadi teman-teman nggak usah belajar bahasan lokal untuk mengikuti perkuliahan. Dan kebetulan kalau di Troheim itu sendiri, itu kota pelajar yang berorientasi internasional. Jadi, orang-orang lokalnya pun bisa berbahasa Inggris dan mau berbahasa Inggris. Kemudian, suasana belajar-mengajar yang nyaman, disertai dengan fasilitas pendukung yang berkelas internasional. Ya, seperti yang saya bilang tadi, rata-rata di Norway itu memang orientasinya itu internasional. Jadi, sering banyak kerjasama dengan pihak luar Norway dan juga sering banyak pelajar-pelajar dari luar Norway yang exchange ke Norway gitu. Kalau mau lihat suasana belajarnya itu, saya juga ngerekam kegiatan mengajar saya di program S2 ini di YouTube channel saya. Nah, ini ada universitas universitas di Norway yang menyediakan program master di Petroleum Geoscience. Semua, tiap universitas ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, itu tergantung minat teman-teman, minatnya kemana, jadi nanti disesuaikan ke universitasnya. Kalau saran saya, coba teman-teman masuk ke website tiap-tiap universitas itu dan lihat kurikulumnya, lihat profesor-profesornya, lihat research-research center-nya, mana yang sesuai sama minat teman-teman gitu. Jadi, semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing. Tapi kalau misalkan teman-teman melihatnya itu dari sisi ranking universitas, misalkan teman-teman filternya pakai QS atau HA itu, itu bakalan nggak kelihatan gitu. Karena mereka kan per universitas, even mau pakai filter, pakai Geoscience atau Petroleum pun nggak terlihat gitu loh. Jadi, lebih bagus teman-teman masuk ke tiap website-nya masing-masing gitu. Untuk tahu, apa namanya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena kan kita sudah, S2 itu sudah mulai spesifik ya. Kayak saya itu dulu waktu pas S1 itu pengen ke Norwe itu, saya spesifik pengen belajar seismic interpretation. Karena saya 6 tahun jadi geologis, nggak pernah megang seismic. Nah, kalau untuk seismic interpretation di Trondheim, di NTNU ini lumayan-lumayan bagus gitu loh. Ada profesor yang ekspert juga di bidang itu. Jadi, coba masuk ke tiap universitas website-nya untuk tahu kelebihan dan kekurangannya. Saya sih nggak menyarankan lihat, ini ya, lihat pemeringkatan dari pihak swasta ya. Kayak QS, THC atau Webometrics. Karena itu tuh kayak menjenelarisil semua gitu loh. Contoh gini, misalkan teman-teman mau belajar, misalnya teman-teman mau belajar Petroleum Geochemistry, RWTH. Kalau teman-teman lihat ranking RWTH secara umum, itu mungkin di luar-luar besar. Jadi, harus masuk ke universitasnya masing-masing gitu. Kalau untuk S2 dan S3 ya. Karena kita kan kalau S2 dan S3 itu udah lebih detail gitu. Kita lebih spesifik mau belajar apa gitu. Dan profesor-profesor itu, mereka itu gampang sekali pindah universitas gitu. Dan mereka nggak melihat, oh universitas ini ranking 10 besar dunia atau bonafi itu nggak. Mereka cuma melihat, universitas bisa menyedangkan funding nggak gitu. Itu sarannya. Persyaratan umumnya untuk S2 di Noro itu, yang pertama, ini agak di tiap universitas agak berbeda ya. Jadi, saya ambil secara umum aja. Yang pasti, ijazah sama transkrip S1, sertifikat TOEFL atau IELTS, untuk nilai skornya juga itu tiap universitas beda-beda. Nah, ini dokumentasi finansial ini sebenarnya itu untuk kepentingan visa. Kemudian pasport, CV, ya standar lah, agut akademik, dokumen bahasa Inggris, dan segala macem. Nanti kalau misalkan udah masuk ke detail, teman-teman bisa kontak saya atau nanti kontak PPI di Noroja untuk tahu detailnya. Ini saya cuma secara umum aja. Nah, ini yang tadi saya bilang, persyaratan khususnya itu, itu tiap universitas itu beda-beda. Nah, yang saya tampilkan di sini, contohnya misalkan untuk syarat bahasa Inggris. Jadi, di tiap universitas itu punya batas yang beda-beda. Ini batas akhir pendaftaran, di tiap universitas juga beda-beda. Jadi, kalau teman-teman sekarang bulan Juli, kalau teman-teman mau masuk tahun depan, 2021, berarti deadline-nya itu tahun ini, akhir tahun ini. Jadi, udah mulai coba cari-cari dulu universitas mana yang cocok dengan minat teman-teman. Nah, kemudian pembiayaan nanti akan saya jelaskan di sesi terakhir. Ini lebih lanjut, silakan kunjungi web mereka masing-masing. Rata-rata informasinya sudah cukup jelas, tapi kalau misalkan memang ada yang kurang jelas, silakan hubungi saya atau ini ada narasumber untuk tiap universitas di Norway. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak dari sesi pertama ini? Kita santai aja kali ya, maksudnya nggak usah formal-formal. Silakan aja, bebas. Atau mau langsung dilanjut aja, Mas Stephen? Boleh dilanjut aja, Mas. Lanjut aja ya. Oke. Ada yang mau bertanya, Mas? Oh, yang mau bertanya? Silakan. Nah, betul. Itu pertanyaan bagus. Jadi, gini. Tadi saya bilang kan di awal, kurikulum pendidikan di Norway pun beda dengan Indonesia. Jadi, kalau teman-teman lihat kurikulum pendidikan S1 di Norway, karena di Norway itu, nah, itu balik lagi ke kondisi geologi di Norway ya. Jadi, di Norway itu yang sedang umum, karena di Norway itu sedimentary rocksnya itu hampir tidak ada, yang outcropping ya. Jadi, semua sedimentary rocksnya itu adanya di subsurface. Itulah yang jadi reservoir untuk industri petrolium. Jadi, memang kalau di Norway itu subsurface tadinya itu cukup-cukup mumpuni gitu ya. Kemudian, untuk hard rock, di Norway agak kurang berkembang ya, jujur kalau untuk hard rock ya. Kalaupun ada hard rock pun, dia itu banyak ngegandeng geofisika untuk, untuk apa, kayak semacam, untuk graffiti, magnetik gitu. Jadi, analisa hard rocknya itu lebih dikaitkan ke subsurface, karena juga memang fundingnya sekarang ini banyaknya dari petrolium industri, which is subsurface oriented gitu. Jadi, kalau untuk hard rock sih agak kurang, kalau menurut saya agak kurang berkembang sih kalau di Norway. Ada, ada studi-studi hard rock gitu ya. Kayak di tempat saya juga ada studi hard rock gitu ya. Tapi, memang aplikasinya itu lebih ke arah ya, pakai seperti gitu ya, kayak misalkan bendungan, kayak misalkan tunneling, jalan gitu. Jadi, kalau menurut saya sih, untuk hard rock agak kurang ya, kalau untuk di Norway ya. Kalau untuk hard rock sih mungkin bisa ke UK, atau ke Jerman ya, kalau untuk hard rock ya. Kalau memang mau tetap ke Norway, oh iya, karena gini, ini kan berarti kan berminat belajarnya itu untuk S2 ya. Artinya, program S2 geologi kan. Program S2 petrolium bioscience gitu ya. Nah, kalau untuk spesifik program studi, untuk hard rock, itu, ini bagus, ini lebih spesifik lagi. Kalau untuk program studi untuk S2 hard rock, itu cuma ada satu. di Universitas Oslo. Kalau di tempat saya, nggak ada program S2 tentang geologi secara umum. Kalau untuk internasional ya. Kalau di tempat saya itu, S2 petrolium, S2 geologi, apa, S2 yang internasional itu, hanya Petrolium Geoscience. Di Stavanger juga sama, di Tromso juga sama. Tapi kayaknya cuma yang satu-satunya universitas di Norway yang buka program S2 internasional untuk geologi secara umum, itu di Oslo. Ya, betul-betul. Coba ke Universitas Oslo, kalau gitu. Tapi lagi-lagi, ya, maksudnya, coba juga dicari juga Universitas Oslo yang lain gitu ya. Kayak misalnya di Australia, atau di Amerika, Serikat gitu. yang memang juga punya program bagus tentang hard rock ini gitu. Kalau untuk pembiayaan, nanti saya, apa, saya jelasin di sesi yang terakhir ya. Silahkan, ada lagi? Mungkin bisa dilanjut dulu ya, mas. Kayaknya nggak ada deh. Oh, ini ada, mas Arkan, Haji Tama. Apakah selalu dari Nantai Nantai Nantai, kemungkinan berkini di Norway? Ya, pertanyaan bagus. Kalau untuk Petrolium Industri, ya, teman-teman sekarang udah ngerti, udah tahu juga kan kondisi Petrolium sekarang kayak gimana. Dan itu juga berdampak, berdampak besar di Norway gitu. Jadi, memang sekarang agak susah untuk berkarir di industri perminyakan di Norway. Dan juga kan kita juga bersaing sama orang-orang lokal kan gitu ya. Jadi, kalau untuk berkarir, itu di Norway sekarang cukup-cukup-cukup challenging. ada lagi? Kalau mau mencari Cecilia, ini pertanyaannya, kalau mau mencari Biasi S2 harus dulu ke setiap negara itu gimana? Maksudnya, gimana maksudnya kita protes ini? Sebenarnya, perundingan tiap penelitian di sana itu bagusnya di mana untuk pilihan? Betul, cara research-nya itu cara, oh ini lebih spesifik ke Biasi S2 ya berarti ya. Kalau untuk Biasi S2, nanti saya jelasin di sesi terakhir ya. Kalau untuk Biasi S2, maksudnya, kalau untuk potensi dari setiap negara dan perbandingan tiap universitas di sana itu bagusnya di mana? Nah ini, kalau untuk bagusnya di mana itu, ya itu tadi. Kita masuk aja ke website tiap universitas ya dan juga pertama dari website-website universitas yang kedua coba kontak orang-orang yang memang sudah ada di sana gitu untuk cari tahu informasi-informasi yang lebih mendalam dan akhirnya kita bisa memutuskan ke mana yang cocok sama minat kita gitu loh. Pertama lewat website yang kedua coba kontak orang yang sudah ada di sana gitu. dan sekarang sih kalau menurut saya media media apa media sosial terus internet website itu udah udah lumayan udah lumayan cukup membantu gitu untuk 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 tahu potensi dari setiap negara atau universitas gitu. Kalau memang masih kurang itu tadi coba kontak orang-orang yang yang saat ini sedang tinggal di sana gitu atau pernah tinggal di sana gitu. nah terkait sama kontak orang-orang itu akhirnya larinya ke networking kan jadi itu juga penting untuk di hubungan dengan alumni dengan dengan teman dengan senior gitu harus di maintain dengan baik gitu. saya juga banyak dapet manfaat dari hubungan-hubungan seperti itu gitu loh. ya sama-sama mbak ada lagi pertanyaannya waduh ada Pak Soni ini halo pak nah di mute pak oh sorry apa kabar Alhamdulillah baik pak apa kabar Pak Soni Alhamdulillah sehat gitu ini baru join nih sorry oh gak apa-apa pak ngantap nih Pak Soni nah ini contohnya juga Pak Soni nih coba teman-teman tanya-tanya ke Pak Soni juga terkait dengan apa namanya dunia usaha dunia karir industri karena Pak Soni kan udah malang melintang di dunia perminyakan jadi coba juga gali-gali informasi dari Pak Soni juga nih apa nih topiknya nih hari ini topiknya ini aja Pak sharing tentang program S2 di Norway Pak oh masih anu ya masih kebuka ya masih Pak masih masih terbuka masih terbuka dan harus dimanfaatkan karena memang disini kan gratis Pak nah itu yang itu yang perlu tuh jadi mumpung ada Mas Diki nih kan beliau nih waduh itu harus jadi contoh nih jadi tapi udah dikasih tau kan tadi teknik-tekniknya trik-triknya ya kan Dik baru di awal Pak nanti saya ada dua sesi lagi setelah ini oh ya 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 itu pokoknya itu manfaatkan lah digali gampang kan Dik masuk situ kan Dik gampang Pak gampang asal mau kerja keras asal mau usaha dan doa gampang Pak nah itu dia udah silahkan tuh rata-rata menerima berapa Dik satu tahun Dik kalau di tempat saya di NTNU itu setahun itu kalau untuk internasionalnya sekitar 20-30 Pak seluruh dunia ya oke oke oh seluruh dunia ya seluruh dunia tapi orang Indonesia setiap tahun ada enggak Alhamdulillah Alhamdulillah setiap tahun orang Indonesia selalu ada di apa di geoscience itu selalu ada Pak oke oke tapi lagi tapi rata-rata dari kampus Bandung Pak oh gitu ya iya kalau kemarin ada satu Ilyas angkatan 2010 ya Ilyas Anindita itu di tempat saya S2 terus ya mudah-mudahan teman-teman bisa nyusul lah ya ke NTNU silahkan kalau misalkan nanti udah mau siapkan aplikasinya silahkan kontak saya kalau misalkan ada yang kurang jelas gitu saya sih pengennya mudah-mudahan ada teman-teman dari UPN yang atau teman-teman dari Indonesia yang lain lah bisa lanjutin disini gitu soalnya soalnya sayang gitu kalau gak dimanfaatkan setuju setuju ini semua dari UPN kan nih iya Pak iya Pak dari tas dari UPN semua iya Ritas oh ya mungkin bisa dilanjut dulu ya mas iya siap-siap oke oke ini kelihatan ya slide kelihatannya kelihatannya slide-nya kelihatan ya mas oke kelihatan kebetulan saya S2-nya di NTNU jadi saya coba jelasin NTNU secara detail ya lagi-lagi kalau misalkan untuk universitas yang lain silahkan coba masuk ke website-nya masing-masing disana juga informasinya cukup jelas gitu nah ini juga saya pernah sampaikan juga di webinar-nya ISPG tahun 2018 dan itu ada di youtube channel saya jadi kalau misalkan mau lihat-lihat itu juga bisa ke youtube channel saya NTNU itu itu abbreviation itu dalam bahasa Norse ya jadi Norse Technics Naturvitenskapelis Universität jadi NTNU jadi kalau bahasa Inggrisnya Norwegian University of Science and Technology itu universitas terbesar saat ini di Norwegia karena kita punya 40.000 students dan memang NTNU ini punya core competence di jurusan Geoscience and Petroleum terutama Geofisikanya jadi kalau teman-teman apa namanya pengen belajar Petroleum Geofisik NTNU cukup punya banyak prof dan banyak researcher yang banyak research center yang cukup mumpuni di bidang Petroleum Geofisik ini sih umum aja NTNU pernah dapat Nobel Prize 4 tahun 6 tahun yang lalu ini yang saya bilang tadi di awal program NTNU untuk Petroleum Geofisik S2 itu itu industri base ini kalau dilihat ada yang namanya BRU21 ini salah satu kurikulum Petroleum Geofisik di NTNU yang di update setiap 5 tahun sekali berdasarkan hasil keliling-keliling perusahaan-perusahaan di Norway dan impactnya selain dari update kurikulum juga kita dapat banyak dapat dana langsung dari industri akibat dari hasil keliling-kelilingnya itu jadi disini pihak kampus itu pihak departemen itu cukup proaktif ngejemput bola ke industri jadi kayak contohnya tahun 2017 itu ketua jurusan saya itu sampai sebulan itu ketiap datangin satu-satu ke kantor perusahaan untuk nanyain feedback kurikulum nanyain feedback lulusan dari NTNU itu kurangnya apa sambil juga apa namanya menjalin kerjasama dan akhirnya ini beritanya lumayan bombastis juga waktu itu tahun 2017 kita dapat 40 funded PhD position untuk petroleum petroleum geoscience petroleum geophysics reservoir handling production semuanya kemudian ini gambaran aja yang mahasiswa mahasiswa yang non-norwegian akhirnya yang internasional yang diterima di program petroleum geoscience dari periode 93 sampai 2015 jadi total berarti sudah hampir lebih dari 20 tahun ya itu orang Indonesia itu ada sekitar 14 2015 itu S2 Petri Science NTNU itu internasional itu dibutuhi nah kebetulan salah satu pionirnya tahun tahun 94 kalau gak salah itu ada satu orang yang jadi mahasiswa di geoscience di NTNU terus tahun 97 juga ada satu orang lagi dari Pertamina dan kemudian ini ada statistik yang sebelah kanan itu aplikans oh ini kebetulan ini dari 2015 sampai 2018 itu kan oil price lagi jelek jadi yang di offering itu nomornya itu kecil-kecil tapi sekarang udah mulai besar lagi 20 sampai 30 orang yang diterima mulai tahun kemarin dan mudah-mudahan tahun ini juga masih misis-misis gitu ya jadi ini sebenarnya tergantung sama aplikansi juga dan seperti saya yang bilang ini international program jadi sangat-sangat internasional saya ingat dulu tahun 2012 waktu saya ambil S2 disini saya punya satu kelas itu ada sekitar 12 12 nationalities gitu jadi lumayan lumayan internasional gitu dan dengan 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 sistem kayak gitu juga akhirnya membuat kita bergaul secara internasional pola pikir kita juga lebih-lebih internasional gitu maksudnya lebih internasional itu apa ya lebih luas gitu loh wawasannya bukan berarti internationalize tapi dengan 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 wadah yang internasional itu membuat wawasan kita jadi lebih luas gitu nah kalau di NTNU Petroleum Geoscience itu dibagi dua spesialisasi yang pertama itu Petroleum Geology dan yang kedua itu Petroleum Geofisika banyak yang beririsan sebenarnya dari kalau teman-teman lihat mata kuliahnya itu itu banyak yang beririsan jadi apa namanya diwajibkan di tahun kedua jadi semester ketiga semester satu sama semester dua masih umum kuliahnya masih banyak yang bareng tapi semester ketiga dan keempat itu udah mulai ada mata kuliah pilihan kemudian kita juga punya beberapa field course field trip yang teman-teman juga bisa ambil waktu ambil program ini research project and programs di oh ya mungkin sebentar saya balik lagi disini tadi ada concern masalah perbedaan kurikulum nah kebetulan ini kan saya ambil S2 ya jadi kalau misalkan mau dibandingkan saya kurang tahu eh bentar kayaknya kalau S2 di UPN itu kan geologi ya S2 geologi secara umum ya baru kemudian di akhir baru bisa ambil spesialisasi nah bedanya kalau disini S2 nya itu dari awal itu udah petroleum geoscience jadi kita udah gak belajar lagi hard rock kita udah gak belajar lagi apa endapan mineral gitu kita udah gak belajar lagi dari awal ya jadi dari awal itu bener-bener matakulianya itu yang petroleum geoscience oriented nah ini mungkin bisa dilihat disini di apa di matakulianya itu itu bener-bener nah terutama di NTNU ya kan saya bilang tadi NTNU itu lebih apa namanya geofisiknya itu lebih bagus gitu ya jadi kalau teman-teman lihat di matakulianya-matakulianya itu itu banyak-banyak matakulianya geofisika gitu dibandingkan dengan Universitas Tafanger itu mereka punya punya apa punya apa punya kelebihan di matakulianya yang lain gitu jadi kalau misalnya teman-teman pengen lebih mendalam lagi tentang geofisika petroleum geofisika nah itu belajar ke belajar ke NTNU dan kalau dari teman-teman yang dari dari jurusan teknik geofisika S1 nya mau ke NTNU itu bisa lebih mendalami lagi geofisikanya karena disini juga banyak profesor-profesor yang cukup expert di di teknik geofisika ya contohnya kayak untuk 4D seismic contohnya untuk seismic imaging full waveform inversion gitu di NTNU cukup-cukup ini cukup bagus saya sempat posting di LinkedIn saya jadi jurnal geofisika itu mereka bikin ini bikin statistik gitu ya universitas mana yang punya jumlah paper terbanyak di jurnal geofisika dan NTNU itu termasuk lima besar dunia gitu loh nah seperti yang saya bilang tadi di awal untuk cari tahu universitas-universitas mana itu ya itu tadi kita harus lebih spesifik kita maunya di bidang apa gitu loh kayak contoh misalkan NTNU nih dilihat di ranking dunia gak ada di 20 besar di luar di luar 20 besar gitu loh tapi kalau kayak tadi saya bilang kalau kita lihat oh lebih ke spesifik lagi subjeknya contoh misalkan di itu tadi jurnal geofisika NTNU masuk lima besar gitu loh bareng sama Imperial College Colorado School of Minds gitu Beauty Austin jadi apa namanya untuk walau untuk S2 ini coba lebih detail lagi cari universitas mana yang memang sesuai sama keinginan kita gitu loh sesuai sama apa namanya research interest kita gitu kemudian perbandingan yang lain di Norway karena oh enggak di NTNU dulu deh di NTNU itu karena program S2 International itu tuh attach ke five years program untuk Norwegian untuk lokal Norwegian jadi kita itu kuliahannya itu perkuliahannya itu sama seperti apa ya perkuliahan teman-teman di Norway jadi sangat-sangat intensif tiap minggu itu ada exercise tiap hari kuliah bahkan kuliahnya itu full gitu dari jam 8 sampai jam 5 sore jadi sangat-sangat apa ya sangat-sangat intensif lah gitu dan juga untuk untuk NTNU secara khusus karena kita itu universitas teknik ya jadi dan juga karena geofisika kan larinya kan lebih ke engineering lebih ke teknik gitu jadi kita banyak-banyak banget dapet apa ya istilahnya mata kuliah-mata kuliah bukan mata kuliah di tiap mata kuliah itu mereka banyak-banyak banget suka ngasih kita tuh basic-basic matematika fisika gitu kimia gitu dan itu bagus untuk apa namanya teman-teman untuk mengulang lagi atau juga lebih memperdalam lagi tentang basic-basic ilmu tersebut gitu kemudian 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 mungkin yang saya rasain banget itu masalah nilai jadi di Norway itu di NTNU terutama itu untuk mendapatkan nilai A itu waduh itu sangat-sangat sangat-sangat luar biasa lah effortnya semuanya tuh luar biasa jadi kalau teman-teman apa namanya pengen dapet A atau B gitu harus belajar lebih keras harus berdoa lebih keras juga gitu dan juga masalah akademis ini yang paling jadi concern banget tuh ini masalah mencontek di Norway itu mencontek itu termasuk kriminal jadi kita bisa masuk penjara gara-gara mencontek dan juga disini ujiannya itu kalau ujian tertulis itu dalam waktu 4 jam kita dikasih soal lumayan cukup banyak dalam waktu 4 jam itu dan itu tadi kalau kita ketahuan mencontek saat ujian itu kita bisa masuk penjara gitu jadi mencontek itu di Norway sangat-sangat berbahaya lah gitu jangan untuk jangan dilakukan gitu oke ini untuk research center research program di NTNU ya itu lagi-lagi di NTNU core kompetensinya itu petroleum geofisics gitu ya dan karena kan karena itu tadi yang saya bilang sedimentary rocks di di Norway itu adanya banyaknya di subsurface jadi butuh teknik-teknik geofisika untuk mencapture sedimentary rocks itu gitu makanya petroleum geofisikanya di NTNU itu cukup-cukup bagus gitu dan juga di Norway itu cuma ada dua universitas yang punya departemen petroleum yang pertama di Stavanger yang kedua yang pertama di NTNU karena lebih tua kemudian yang lebih muda lagi di Stavanger jadi research-researchnya itu selalu attached dengan petroleum gitu loh itu juga yang jadi keunggulan gitu kemudian ini profesor-profesor di NTNU yang saya bilang tadi kalau teman-teman lihat listnya mostly petroleum geofisika gitu ada beberapa geologi murni kayak sedimentologi tectonic basin analysis cuman itu tadi mereka juga menggunakan data-data geofisika gitu loh untuk untuk research mereka gitu nah ini teman-teman bisa langsung masuk ke website-nya NTNU di Departemen Geoscience & Petroleum untuk tahu profil mereka masing-masing itu cukup lengkap mereka soalnya punya profil sendiri di webpage-nya jadi silahkan masuk ke apa ke sana fasilitas laboratorium internationally bagus ya world class gitu kalau saya kebetulan in charge disini di slumbergy geocomputing ini ini kita punya ada satu big screen gini dan ada sekitar 12 industrial workstation yang difunded sama slumbergy jadi isinya software-software slumbergy gratis termasuk yang paling mahal sekalipun petrel dan geological process modeling tools kalau misalkan ada software yang gak gak ada itu kita bisa request dan banyak lagi lab-lab yang lain gitu ya untuk kebetulan seperti yang saya bilang tadi saya megang data management sebagai bagian dari PhD kontrak saya jadi di Norway seperti saya bilang sangat-sangat gampang banget untuk dapetin data dan software gitu karena apalagi kalau misalkan request pakai nama NTNU itu wah itu walaupun datanya konfidensial kita cuma tanda tangan agreement habis itu kita bisa pakai gitu dan rata-rata mereka mau gitu datanya kita publish di papers atau di conference gitu kemudian ini yang saya bilang tadi coba melihat universitasnya itu kalau untuk ini ya untuk studi S2 atau S3 coba lihatnya itu by subject atau by professor atau lebih lebih apa ya lebih lebih spesifik lagi ke risk interest kita gitu loh jangan melihat universitas secara umum kayak misalkan contoh gini deh misalkan teman-teman mau belajar petroleum geoscience terus teman-teman lihat QS atau THA kalau dilihat disana kan MIT paling tinggi ya di MIT tapi sayangnya nggak ada petroleum geoscience gitu loh itu 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 gambaran gampangnya untuk melihat subjek petroleum atau berdasarkan apa namanya geoscience itu NTNU lumayan bagus gitu peringkatnya terus tapi kalau misalkan dilihat secara apa pemeringkatan secara umum secara universitas nggak ada di 20 besar kalau NTNU gitu kemudian student opportunity yang beda yang UPN juga pasti punya kesempatan untuk ikut IBA atau EAG atau SEG evolve yang jadi pembeda itu funding sebenarnya di NTNU itu itu menyediak misalkan gini dari IPG IBA kita dapat support tapi kalau misalkan kurang kalau di NTNU kita dapat funding dari departemen untuk meng-cover kekurangannya itu saya pernah ikut EAG Student Challenge Student Challenge tahun 2014 dan disitu kita benar-benar disupport banget gitu loh sama kampus untuk travel funding dan juga apa ya masalah fasilitas sih kayak misalkan workstation atau software kalau software disediain rata-rata sama penyelenggaranya workstation gitu kita bisa dan workstation sama internet internet connection itu kita bisa dapat dari kampus disediain dari kampus dan itu itu industri standar terima kasih dan moga-moga teman-teman bisa lanjut kuliah di Norway di NTNU terutama silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya masuk ke sesi terakhir ya halo mas Steven ini saya on the track gak nih waktunya tolong diingetin ya iya mas siap masih aman kok aman ya mungkin saya sambil nunggu pertanyaan saya mau cerita-cerita sedikit aja setelah satu pengalaman saya waktu setelah lulus S1 dari UPN saya lulus itu September 2006 nah September 2006 itu saya coba-coba pengen ada rencana pengen lanjutin S2 juga di Petroleum Geoscience tapi sambil lulus kerjaan juga nah waktu itu kesalahan saya itu satu saya itu dan waktu itu 2006 itu masih susah ya internet harus masih tetap warnet udah gitu sosial media juga masih belum banyak dan networking juga waktu itu saya masih kurang bagus jadi kesalahan saya itu dulu waktu itu saya itu berfokus apa gini saya banyak berfokus di mencari beasiswa saya cari beasiswa beasiswa apa beasiswa macem-macem jarum beasiswa apa waktu itu LPDP belum ada dan akhirnya itu banyak membuang waktu saya karena gini tiap universitas itu punya skema yang beda-beda gitu loh kayak contoh misalkan gini kalau di di NTNU gitu ya di Norway itu karena mereka biaya beliahnya gratis mereka gak kalau sekarang mereka gak punya beasiswa dari mereka gitu loh karena mereka udah biarkan kuliah yang gratis jadi kalau misalnya mau ke Norway ya kita apply dulu untuk dapat letter of admission untuk dapat oh kita keterima di program S2 itu baru setelah itu kita mencari beasiswa untuk pembiayaannya itu nah beasiswanya pun bukan untuk bayar tuition fee kalau di Norway tapi beasiswanya itu lebih kebayar living cost kan jadinya nah ada lagi misalnya kalau misalnya ke UK kalau ke UK mereka bisa gak kita apa sih dibilangnya letter of admission tapi belum officially gitu loh untuk digunakan buat kita nyari beasiswa gitu loh waktu itu kesalahan saya itu tadi misalnya hanya fokusnya itu nyari beasiswa beasiswa terus gitu tapi saya gak mapping detail tiap universitas nah saran saya temen-temen sekarang itu kalau mau untuk lanjutin S2 coba masuk ke website tiap universitas masing-masing nanti disana pasti ada tema pembiayaan-pembiayaan ya gitu terus kasus yang lain yang yang menyediakan beasiswa kayak misalkan di Chulalongkorn University atau di Chiang Mai University di Thailand itu itu mereka udah menyediakan beasiswa langsung jadi kita apply itu itu sekaligus apply beasiswa mereka gitu jadi kita gak perlu lagi nyari beasiswa dari luar gitu sama juga kayak di mana lagi ya atau misalkan kalau LPDP misalkan LPDP kan juga ada dua sekarang ada yang kita boleh daftar dulu beasiswanya tapi belum dapet letter of admission atau kita udah punya letter of admission baru kita apply nah kalau saya nanti yang beasiswa saya nanti saya jelasin di sesi berikutnya gitu jadi sekarang apa namanya kalau misalnya teman-teman emang udah mulai tertarik untuk cari S2 gitu ya coba mulai surfing di internet masukin tiap website-websitenya dan secara umum tuh kalau menurut saya kalau menurut saya tuh kita gak perlu agen pendidikan sih kita bisa langsung kontak universitasnya langsung gitu mas mas ada yang mau bertanya dari Mbak Naura halo mas izin bertanya untuk seleksi masuk NTNU sendiri itu tahapan secara general ada apa aja ya apakah di seleksi berkas juga ada penyusunan study plan buat ISEI kalau ada ISEI biasanya topik yang diangkat apa mas untuk di NTNU sendiri ya untuk di NTNU seleksinya itu ada dua yang pertama itu seleksi yang 1 Desember itu deadline-nya itu kita cuman isi form aja isi form nanti biodata secara umum dan ada semacam pertanyaan ini paling apa namanya kenapa kamu mau sekolah ke Norway gitu atau kenapa kamu spesifiknya kenapa mau ke NTNU gitu nah itu tadi nanti teman-teman harus cerita bahwa saya pengen ke NTNU karena di NTNU ada profesor Stolo Johansen misalkan dia yang ekspert di bidang textbook interpretation elektromagnetik gitu pertanyaan yang paling yang untuk tahap pertama itu nah kemudian untuk tahap kedua baru kita disuruh mengirimkan dokumen dokumen itu ijazah transkrip nilai sertifikat bahasa Inggris dan lain-lain nah itu nanti tahap jadi proses seleksi pertama itu berdasarkan biodata umum dan pertanyaan umum tadi yang kenapa pengen ke Norway kenapa pengen ke NTNU secara spesifik dan waktu jaman saya itu ada pertanyaan apa yang akan kamu gunakan apa yang apa yang apa yang apa yang apa yang gimana sih ngomongin kan kamu udah dapet ilmu dari NTNU terus apa yang akan kamu gunakan apa yang apa ilmu gimana sih bahasa Inggris apa yang kamu gunakan apa yang kamu bisa gunakan dalam apa ilmu yang kamu dapat iya betul Pak makasih Pak Soni jadi ilmunya itu mau diapain gitu loh setelah dapet setelah dapet selalu lulus gitu waktu itu waktu tahun 12 saya ada pertanyaan kayak gitu nah kemudian itu tahap pertama terus tahap kedua kita disuruh ngirimkan dokumen-dokumen itu habis itu baru disaring lagi dari situ dan pengumumannya itu akhir sekitar bulan April atau awal Mei kita udah dapet pengumuman oke Mas ada pertanyaan kedua dari Mas Alvin Rifki pertanyaan Mas berdasarkan info yang saya baca-baca kalau mau dapet letter of application itu bagaimana ya Mas kalau apply beasiswa dan udah ada LA jadi lebih besar change diterimanya bagaimana ya Mas tanggapan betul jadi kalau untuk eh maaf kalau untuk dapet LOA di Norway itu agak beda ya sama di UK dan di Belanda gitu kalau di Norway itu kita harus ngikutin proses tadi yang proses tahap pertama tahap kedua baru di bulan April atau awal Mei kita dapet LOA nah jadi kita istilahnya kita kalau di UK kan kita bisa dapet unconditionally LOA ya tapi kalau di Norway enggak kita cuma dapet final LOA gitu di bulan April atau di awal Mei nah kemudian itu benar kalau dapet udah dapet LOA kemungkinan dapet beasiswa itu lebih besar betul karena di LPDP juga kasus kayak gitu banyak gitu ya dan persaratannya tuh jadi berkurang gitu loh kalau untuk dapet beasiswa LPDP nah kebetulan beasiswa saya juga dapet setelah saya dapet LOA nanti saya jelasin di apa di sesi selanjutnya tapi balik lagi ke tiap universitasnya kan tiap universitas punya punya skema masing-masing ya jadi yang seperti saya bilang tadi ada universitas yang masuk dulu ke website universitas-universitasnya untuk tahu skema-skema pembiayaannya kayak gimana gitu untuk pertanyaan ketiga dari Mas Yazid Ali Mas izin bertanya selama berkuliah di NTNU apa sih Mas struggle terbesar ketika kuliah di sana mulai dari kehidupan kampus dan di luar kampus ya kalau di kehidupan kampus yang saya rasain banget tuh ini apa namanya materi 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 kurikulum saya lumayan kaget tuh karena kan saya 6 tahun saya sebelum saya S2 tuh saya sempat 6 tahun kerja gitu ya jadi pas S2 itu saya cukup kaget gitu dengan materi materi di di NTNU karena banyak yang saya waktu S1 itu gitu loh itu yang itu yang paling yang itu yang paling utama dan juga masalah nilai jadi yang tadi saya bilang tadi untuk dapat nilai A itu di NTNU tuh lumayan lumayan challenging gitu loh karena apa namanya ya itu tadi perkuliannya tuh sangat intensif gitu ya dan juga lumayan advance gitu memang akhirnya sekarang-sekarang saya baru ngerasa bahwa kuliah yang advance itu cukup cukup kepake gitu sekarang kalau untuk di luar kampus sih jadi masalah utama tuh cuaca ya kalau di Norway karena kalau pas winter itu saljunya cukup tebal dan dan apa dan dan suhunya tuh bisa sampai minus minus 10 minus 20 gitu tapi kalau masalah suhu sih kalau orang Norway itu punya gini jadi start it's not about wet bad weather but it's not an appropriate clothes jadi musuhnya kayak gimana pun itu gak masalah yang penting pakaian kitanya aja gitu terus kalau pas winter itu kan malamnya lebih panjang ya jadi siangnya tuh cuma sekitar 3 sampai 5 jam lah gitu dan itu cukup membuat orang-orang tuh kayak semacam apa ya kayak semacam ya karena kan gak ada matahari ya jadi gampang sakit karena gak ada matahari juga terus banyak teman-teman yang yang apa yang bosen gitu loh karena kan kalau keluar ngerti gelap gitu dan winter itu pas 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 dengan musim ujian bulan Desember pas juga dengan keluar nilai awal Januari dan itu banyak banget yang teman-teman yang depresi gitu pas keluar nilai ujian nilainya jelek atau misalkan gagal gitu wah itu lumayan ini ya lumayan lumayan challenging gitu tapi itu tadi kesemuanya itu tuh bisa kita lewati dengan kerja keras dan doa gitu saya waktu nyampe sini itu memang memang apa waktu itu kebetulan waktu itu saya belum dapet beasiswa pas saya dapet OA itu saya belum dapet beasiswa saya waktu itu udah berpikir gini wah kalau kayak gini apa namanya kayaknya saya harus harus bekerja keras gitu untuk bisa studi di Norway akhirnya waktu itu saya udah udah rencana untuk apa jadi loper koran jadi apa cuci-cuci di restoran gitu untuk sambil nunggu beasiswa gitu dan memang itu tadi apa rasa pengen untuk kerjanya itu akhirnya kepake gitu karena itu tadi kalau misalkan di Norway kita dateng cuma untuk liburan atau cuma untuk santai-santai waduh itu berat berat-berat banget berat banget jadi memang ya harus kerja keras gitu harus kerja keras apalagi ya ya itu sih yang paling utama cuaca ya kalau di Norway ada lagi atau ada pertanyaan yang saya belum kejawab ya Mas Steven ada tuh desa tuh oh ada kalau Mas Dik yang izin bertanya tadi untuk S2 dan industri ya itu selama S2 apakah kombinasi keduanya atau bisa spesifik salah satu aja dan yang kedua untuk topik tesis apakah sudah kita persiapkan sejak awal kuliah atau kita persiapkan saat akan tesis kalau untuk S2 research dan industri itu maksudnya gini maksudnya program S2 itu kita attach banget sama research which is itu profesor yang dilakuin dan juga sama industri gitu nah itu selama S2 apakah kombinasi maksudnya kombinasi itu kombinasi gini kalau untuk perkuliahan lah kita udah udah pasti kan kita ambil mata kuliah ini ini yang sesuai sama kredit yang harus kita ambil itu udah pasti tapi masalah research sama industri itu nah betul kalau di NTNU tahun kedua itu kita lebih spesifik lagi jadi tahun kedua selain kita ambil mata kuliah spesialisasi sekitar satu atau tiga mata kuliah gitu ya kita kredit yang terbesar itu ada di yang namanya specialization project specialization project itu kita kerjaan proyek-proyek yang akan menjembatani kita melakukan tesis di semester terakhir nah specialization project itu itu bisa dapat dari research dari profesor atau bisa dapat dari industri gitu nah biasanya kita apa ya istilahnya kalau di Indonesia mungkin kalau yang di industri itu istilahnya apa magang kali ya internship tapi magangnya itu tuh apa kreditnya tuh besar gitu loh ECTSnya tuh cukup besar gitu dan dan itu mempengaruhi kenilai banget gitu karena ECTSnya besar jadi research sama industri itu bisa dikombinasiin di tahun kedua untuk topik tesis apakah sudah kita persiapkan sejak awal kuliah atau persiapkan saat tesis kalau saya sih nyaranin untuk topik tesis itu kita nyiapin dulu dari awal kuliah gitu ya tapi nanti pada saat specialization project itu itu nanti kita bisa diskusi sama profesor apakah kita tetap mau apa mau pakai topik yang kita udah siapin atau profesor punya topik yang lain gitu loh nah ini juga nanti larinya ke masalah phd kalau misalkan research yang dari profesor itu kan biasanya long term ya kalau dibandingkan dengan research tesis yang cuma satu semester nah artinya kalau misalkan nanti mau lanjut phd itu kalau memang researchnya itu yang dipropos dari profesor itu bisa bisa nyambung lagi gitu loh ke phd tapi kalau saran saya sih kalau bisa dari aku kita udah mulai cari tau lah kita mau tesisnya kemana karena itu tadi karena pada saat specialization project itu kita udah harus milih supervisor kita mau supervisor yang mana gitu loh ada sih yang yang kasus specialization projectnya apa tesisnya apa itu ada sih tapi kalau bisa sih bisa align gitu loh antara specialization project sama tesisnya gitu jadi kalau bisa dari awal itu lebih bagus saya mau nanya boleh enggak di boleh Pak silahkan Pak Sony udah ada yang nanya ini belum dimana ngatasi homesick belum belum Pak nah yaudah saya tanya deh itu nah kalau ngatasiin homesick kebetulan kalau di Trondheim karena NTN EU itu kan universitasnya cukup besar ya maksudnya nggak cuma petroleum aja gitu atau geoscience aja jadi kita punya PPI disini Perhimpunan Pelajar Indonesia jadi kalau di Norway itu satu Norway yang cukup aktif itu ya PPI di kota saya di kota Trondheim namanya PPI Trondheim jadi untuk ngatasi homesicknya biasanya kita kumpul sama teman-teman PPI Trondheim udah seminggu sekali atau bahkan seminggu bisa dua kali gitu itu dan PPI Trondheim punya punya apa punya peralatan-peralatan gitu peralatan masak peralatan musik dan di kampus disediakan kayak ruangan gitu jadi kita bisa nyewa ruangan di kampus terus kita kumpul-kumpul disitu di PPI Trondheim itu seminggu sekali kita bisa sering kumpul dan kalau summer itu malah lebih sering lagi karena kita bisa outdoor activity kan main bola main bulu tangkis gitu nah itu yang itu yang rutin kemudian kita juga disini kan punya apa namanya orang Indonesia yang tinggal di Trondheim ya jadi kita juga punya acara tahunan 17-an itu kita juga kumpul tuh seluruh orang Indonesia di Trondheim tuh kumpul terus juga kadang kalau KBRI datang ke Trondheim itu juga kita bisa kumpul-kumpul gitu sama-sama sama orang-orang Indonesia jadi untuk atasin homesicknya itu itu tadi dan kalau setiap mahasiswa Indonesia yang keterima di NTNU itu udah otomatis jadi anggota PPI gitu jadi apa namanya PPI itu sangat-sangat membantu untuk mengatasi homesicknya itu gitu dan itu tadi kita juga punya kegiatan-kegiatan sama masyarakat-masyarakat Indonesia di Trondheim yang kalau ngomong tuh biasanya nyediain makanan Indonesia gitu jadi lumayan terobati lah homesicknya tapi kan kalau sekarang kan udah jaman canggih ada online zoom jadi bisa kapanpun kontak sama keluarga di Indonesia kan ya tapi kalau misalkan mau yang langsung itu tadi dengan kita main sama PPI Trondheim gitu jadi aman lah kalau masalah homesick insyaallah nah kaitannya sama itu kan mungkin kalau teman-teman yang di UPN kebetulan in the cost mungkin agak bisa enggak kesulitan ya tapi kalau yang masih kut orang tua terus kemudian pisah apalagi jauh walaupun ada teknologi itu kan tetap ada rasa itu nah itu gimana tuh banyak gak yang ngalamin itu ada pak ada yang ngalamin kayak gitu pak cuman itu tadi kita memang harus terbuka ya kita harus open sama apa namanya sama teman-teman gitu loh kayak misalkan disini ada PPI Trondheim ya kita bisa sharing gitu loh pak sama teman-teman PPI Trondheim gitu karena juga apa namanya mereka juga ya apa namanya punya kasusnya masing-masing gitu ya jadi kalau karena kita udah ada wadah PPI itu kalau menurut saya sih itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu loh tapi ya kita memang harus terbuka gitu loh sama sama teman-teman PPI Trondheim gitu nah nanti juga disini juga akan dan selain dari PPI Trondheim juga kita punya masyarakat Indonesia di Trondheim yang rata-rata udah senior gitu dan mereka tuh kadang suka ngebantuin kita juga pak jadi misalkan ada masalah apa sering cerita-cerita sering ketemuan juga gitu loh jadi kalau untuk masalah yang tadi tuh apa yang kasus tadi yang belum pernah keluar dari rumah gitu itu itu gak masalah asalkan itu tadi kitanya kitanya mau terbuka aja dan juga gini kalau menurut saya kan kita kesini itu memang tujuannya belajar ya tujuannya mencari ilmu ya dan saya udah bilang di awal dan beberapa kali saya bilang bahwa belajar ke Norway itu kita gak mudah gitu loh kita banyak banget perbedaan sama di Indonesia kita banyak banget tantangan-tantangan tantangan cuaca iklim tantangan kurikulum tantangan bahasa Inggris mungkin buat beberapa kawan-kawan jadi saya bukan yang mau mengecilkan niat kawan-kawan untuk belajar ke Norway tapi gini tapi pasang pasang apa namanya target yang pasang kaki yang kencang kalau mau keluar gitu ya karena kita bakalan bakalan struggling gitu loh dan memang kita harus harus struggling dengan struggling itulah kita nanti besok bakal dapat banyak hal gitu loh artinya belajar di luar itu sebenarnya bukan kalau saya ya kalau saya ngerasa saya gak bisa leha-leha gak bisa santai gitu loh jadi memang harus berjuang gitu loh harus berjuang dan dan percayalah dengan perjuangan-perjuangan yang berat itulah nanti kita akan banyak dapat ilmu dan akan kita banyak dapat manfaat gitu dan kan teman-teman juga apa udah digembleng di 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 UPN kan pasti inilah kalau topi bajam hebat lah perjuang apa perjuangnya tetap sangat aja contohnya gini contohnya udah banyak-banyak teman-teman yang bisa lulus dari sini artinya ya mereka bisa berjuang dengan gigih gitu dan teman-teman yang sekarang juga bisa thank you salah satu pak ada lagi pertanyaannya mungkin bisa kita lanjut ke sesi ketiga dulu ya mas kita lanjut ya oke sesi ketiga ini tuh saya pengen sharing masalah pembiayaan sebenarnya jadi kebetulan Alhamdulillah tuh saya dapat beasiswa dari CPEX terhadap teman-teman Southeast Asia Petroleum Exploration Society yang dia tuh organisasi profesi yang kantornya tuh di Singapura jadi tiap tahun tuh mereka ngasih beasiswa namanya Dick Murphy Scholarship ini nama kebetulan ini nama orangnya gitu nama orangnya Bapak Dick Murphy jadi gak ada sangkut waktu sama saya namanya sama nah jadi si CPEX ya Pak kirain cucunya bukan Pak dan udah almarhum kalau gak salah Pak Dick Murphy ya almarhum ya Pak ya ya udah malah almarhum beliau beliau cukup beliau cukup terkenal kalau di Southeast Asian Petroleum karena lama kerja di Southeast Asia Pak Sony mungkin bisa cerita Pak Dick Murphy ini cukup lumayan terkenal ya Pak di Southeast Asia Petroleum Society dia mengevaluasi Southeast Asia cukup banyak dan bagus dia saya berapa kali ikut kursusnya dia Pak oke go ahead betul ya Pak ini juga sempat saya sampaikan di ISPG webinar jadi teman-teman bisa langsung ke Youtube channel saya kalau misalkan nanti ada teman-teman yang gak bisa hadir hari ini ini tadi saya udah bilang ya Southeast Asia Petroleum Society itu non-profit organization ya mereka sebenarnya apa namanya dapat iuran dari members dari industri nah uangnya itu salah satunya digunakan untuk membiayai muda-mudi Asia Tenggara yang mau sekolah ke luar negeri itu lah itu gampang aneh ini beliau Bapak Dick Murphy saya dapat dari publikasinya mereka di publikasinya Sipex kebetulan ada tribute to Dick Murphy yang dibuat yang dibuat sama Ian Long ini sama Robert Pyle di Sipex Journal tahun 2016 ya ini tadi saya bilang tadi yang seperti sama seperti yang Pak Sony juga sampaikan ya Pak Dick Murphy ini mereka udah terkenal banget lah di Southeast Asia Petroleum Society gitu ini Dick Murphy Scholarship nah ini persyaratan pertama satu udah pasti Southeast Asian Nationality kita termasuk di sana Indonesia BIMBER itu gampang banget kalau student karena kita student ya jadi gratis gak usah bayar apa-apa nah ini tadi persyaratannya ada kita udah harus punya letter of acceptance dari dari apa universitas nah tadi kebetulan tadi ada yang nanya hard rock jadi mohon maaf kalau untuk yang Dick Murphy ini memang hanya khusus untuk program master di bidang Petroleum Geoscience jadi kalau untuk hard rock Dick Murphy ini kayaknya gak bisa memilih tapi nanti saya jelasin yang lainnya peseratan kedua endorsement letter atau evidence of acceptance dari universitas S2 nya transcript ijazah S1 recommendation letter dari supervisor waktu S1 kemudian seperti dokumen yang lain kayak CV prestasi akademik dan lain-lain kemudian ketentuan umum ini semua ada di websitenya Sipex jadi teman-teman bisa 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 lihat di sana jadi yang spesifik sih gak gak ada sih kalau untuk ketentuannya yang terakhir itu yang kedua sebelum terakhir itu nanti kita begitu selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati